kuncinya mau aja dulu ngopak ngopak maka insyaallah bisa bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman ya jika teman-teman ingin mencetak struk transaksi yang ada di dana teman-teman baik itu transaksi kirim uang atau disebut dengan top-up atau terima uang atau isi saldo itu gampang banget teman-teman begini caranya teman-teman ya kita buka aplikasi dana ya klik kita tunggu teman-teman oke setelah ke aplikasi dana ya kita klik riwayat ya riwayat transaksi yang sudah kita transaksikan contohnya ini kirim uang atau top-up teman-teman kita klik nah ini dia ya struknya oke setelah itu kita bagikan teman-teman klik bagikan yang di sini oke kita bagikan ke aplikasi bluetooth printer ini ya teman-teman jadi teman-teman pastikan sudah menginstall aplikasi bluetooth printer kita klik nah ya jika kita ingin mencetak tinggal cetak saja Hai pastikan terhubung dan aktif ininya apa printernya Oke kita cetak nah ini hasilnya teman-teman ini struk bawaan dari dananya tapi jika teman-teman punya usaha ya ingin mengedit atau ingin mencantumkan di struk ini ada biaya adminnya atau menghilangkan metode pembayaran dananya ini atau kita ingin menambahkan nama toko kita nama konter kita itu gampang banget teman-teman begini caranya teman-teman ya hai oke ya kita masuk ke sini kita klik teks OCR ini kita proses ya yang ini kita klik kemudian oke nah ini ya apa yang mau kita edit misalkan ada nama tokonya kita klik disini teman-teman klik edit nah edit kita hilangkan aja detail transaksi nanti kita pindahkan nama toko kita misalkan ini ya ngoprekin aja cel nah ya oke canteng setelah itu detail transaksi kita masukkan ke sini teman-teman nah ya kita masukkan ke sini tinggal kita enter disini enter tambahkan sini ya detail Hai transaksi oke Hai canteng nah ya ini nama toko kita sudah detail transaksi sudah terus kita akan mau menambahkan tambahkan ingin menambahkan biaya admin tinggal tambahkan saja teman-teman nih kirim uang Rp50.000 klik ya Hai nah ini di posisi entry-entry 6 yang kita klik edit Hai nah ya kemudian kita enter disini temen-temen nah disini tulis misalkan admin tulis saja Rp50.000 adminnya itu berapa misalkan Rp3.000 tulis disini Rp3.000 nah ya setelah itu kita canteng oke maka detail transaksi ini karena ada biaya tambahan admin itu kita edit yang ini ya edit lagi kita tambahkan sini bukan Rp50.000 tapi Rp53.000 teman-teman oke canteng Hai nah ya sudah selesai ini kalau kita mau buat usaha ini gampang udah selesai ini Hai lalu kita ingin menghilangkan metode pembayaran saldo dana dan lain sebagainya by dana ya mau kita hilangkan gampang tinggal kita hapus Hai entry-nya kita hapus ya hapus lagi ini hapus lagi ini oke ya ini kasih jarak ini jangan dihapus 21 22 23 buat ketika selesai ngeprint ya ada jaraknya di kertasnya oke ini gampang banget ini sudah selesai tinggal kita print kita print Hai nah ini dia Hai nah ini ya kalau ini item-item bekas tadi ini ya struk transaksi bawaan dana nah ini beda banget hasilnya temen-temen Ayo kita coba print lagi biar enggak ada item-item ininya kita coba print lagi temen-temen Oke kita klik nah ya tentu ini hasilnya beda banget ini fontnya kecil-kecil ter enggak terlihat lah ya kurang terlihat kurang jelas terlihatnya tuh kalau ini fontnya besar-besar teman-teman teman-teman dan ada nama toko kita ya kemudian ada biaya admin ya temen-temen kemudian by dananya tidak ada ya ini bagus kalau buat usaha kita sendiri kalau ini hanya buat bukti biasa pegangan ya lumayan lah ya seperti itu temen-temen ya sama struk-struk yang lainnya juga sama seperti itu temen-temen caranya ya jika ingin mencetaknya begitu temen-temen ya semoga bermanfaat apa yang saya bagikan hari ini warakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati